Hai proses panen di kolam budidaya kolam ras Alhamdulillah lumayan besar-besar ya hai 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 Nanti saya akan ulas media filternya di situ Jadi untuk ikan yang sudah disortir dan ikan yang sudah besar itu ada di sini dulu Jadi nanti ketika ada konsumen yang butuh tinggal ngambil di kolam yang kecil ini Nah ini udah siap berapa bulan pak 3 bulan setengah Tapi untuk ukurannya juga beda-beda ada yang besar ada yang kecil Oh ini gede, 4 bulan Ini Pak Bon ya pak? Iya Bon, 4 bulan ini Kalau ngambil di Dharma lama Ini 4 bulan Bibit unggul Bibit unggul Iya Oh berarti waktunya beda-beda ini pak ya? Beda-beda, iya Wow Ini besar pak Ini besar Wow Wow ini besar Pak. Ini udah layak konsumsi Pak. Berapa bulan itu Pak? Sama Pak empat bulan. Ini empat bulan. Sudah cukup Pak. Terlalu banyak. Nanti bandar cekor. Ini mau diambil ke akuarium. Kayaknya bagus. Simpan aja dulu. Simpan di sini. Ini ada mungkin sekilo empat ya? Tiga. Sekilo tiga. Sekilo tiga. Yang berat kurang jadi. Nah jadi gitu teman-teman. Ini kolam pembesaran. Yang besar ini. Dia nanti dari chamber itu dinaik ke kolam kecil. Di kolam kecil itu bisa diisi dengan ikan-ikan berayak atau ikan-ikan yang bibit. Yang minat tinggal merapat. Guys. Nah nanti untuk di kolam yang ini adalah kolam untuk sortir atau untuk penjualan. Jadi nanti ketika kalau udah diambil dari kolam ini. Baru ditampung di kolam yang kecil ini. Satu. Dua. Tiga. Kita akan lihat chambernya seperti apa. Nah ini chamber mekanis. Ini menggunakan pipa tiga inch. Ini adalah chamber mekanis untuk mengurangi kotoran padat. Kemudian disaring disini menggunakan jaring nelayan. Dan ada jet mat di bawahnya. Kemudian air yang kotor itu mengendap atau lumpurnya mengendap di atas. Dan air jernihnya akan turun ke bawah. Kemudian masuk ke chamber dua. Chamber biologis. Ini juga sama sistemnya. Pipa angsa. Low arm. Ini dari bawah naik ke atas. Ini menggunakan pipa tiga inch. Dua ya pipanya. Untuk ukurannya juga sama. 80 cm. Kemudian ini chamber kimiawi. Ada chamber kimiawi juga disini. Ini untuk penyertabil pH-nya teman-teman. Ya ada dua chamber. Untuk kedalamannya juga sama. Ini sekitar 1 meter. Oh 1,5 meter. Maaf. Dan ini chamber khusus untuk penyimpanan pompa. Kemudian yang di atas ini untuk kolam-kolam yang akan menyalurkan ke kolam-kolam berikutnya. Untuk pompanya berkapasitas 16.000 liter per jam. Ini airnya. Lumayan ya agak jernih. Tidak ada bau-baunya. Jadi buat teman-teman yang ingin buat kolam dengan sistem rah seperti ini. Teman-teman bisa coba. Dan teman-teman juga bisa lihat desain yang ada di channel ini. Yang sudah sempat saya upload di video sebelumnya. Baik terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.